Selamat pagi, Brother Sister, Bapak Ibu, Saudara-saudari. Semoga kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Beni. Saya kelahiran Jakarta. Saya, kedua orang tua saya, bapak saya berasal dari Solo. Ibu saya berasal dari kota Serang, Serang, Banten. Saat ini saya diberkati Tuhan dengan seorang istri yang bernama Nova. Nova Borumunte, kebetulan dari Batakaro. Saya ini kalau saya analogikan, kalau di aplikasi ini, dia saya kasih bintang satu. Kenapa satu? Karena dia adalah satu-satunya bintang di hati saya. Aduh, istri saya mandi dua kali nih kayaknya nih. Jangan ya sekali aja ya. Selamat hari kasih sayang, istri saya. Kami dikaruniai tiga orang putri. Yang pertama, anak saya kelas 5 SD. Yang kedua, kelas 3 SD. Dan yang paling bungsu, TKB. Saya dibaptis dan menjadi murid Yesus pada tahun 2011. Saya dibaptis di Depok. Setelah menjadi murid Yesus, banyak hal yang kalau saya renungkan, perilaku saya sebelum menjadi murid Yesus sangat mendukakan hati Tuhan. Saya bersyukur, Tuhan masih memberikan saya kesempatan untuk berubah dan bertobat. Saat ini saya bekerja di salah satu senter penanganan anak berkebutuhan khusus di Jakarta. Saya bergabung di senter tersebut sejak tahun 2013 awal. Saya sangat menyukai pekerjaan ini tentunya. Seperti orang-orang lain yang saat ini juga tidak sama dengan saya. Di masa pandemi ini, saya pun terkena imbasnya. Saya kehilangan 80% dari penghasilan saya sebagai seorang terapis. Hidup saya bergantung pada 20% penghasilan yang saya masih bisa terima di setiap akhir bulan. Hal ini dikarenakan berkurangnya jumlah anak yang saya tangani karena takut terkena virus COVID-19. Dan hal ini membuat saya menyalahkan Tuhan. Saya merasa Tuhan sedang mengambil setengah dari nafas saya. Dan saya mulai meragukan Tuhan. Sesak ya rasanya bila menerima pembayaran di akhir bulan. Karena gaji yang saya dapat ini hanya cukup untuk membayar cicilan motor dan sewa rumah. Sementara tagian-tagian yang lain juga menunggu ya. dan sisanya hanya untuk memenuhi kebutuhan selama kurang lebih satu minggu. Segala usaha saya dan istri juga lakukan dari menjual telur, jual ikan asin, juga jual baju bekas, dan juga kebetulan istri saya bisa membuat minyak urut ya. Itu kami jual. Supaya kebutuhan saya dan keluarga bisa terpenuhi selama masa-masa pandemik dan juga menutupi kekurangan yang ada. saya sangat khawatir dan juga lelah ya. Bahkan istri saya sempat sakit dan kemudian dirawat di rumah sakit selama dua hari. Disitulah saya merasakan bahwa sangat berartinya istri saya dua hari dirawat biasanya kalau istri saya saya dirawat waktu itu pada saat dia sakit maupun pada saat dia melahirkan saya selalu berada bersama dia di rumah sakit saya selalu dampingin dia kalau misalnya siang saya kerja malamnya saya akan ada di rumah sakit tapi karena ini masa pandemi jadi ketika istri saya dirawat saya tidak diperbolehkan untuk berada bersama-sama dengan istri saya di dalam ruangan rawat dan ini saya sangat sangat sedih dan saya menceritakan ini ke Bapak John dan Ibu Dame kesedihan saya dan mereka memberikan semangat buat saya juga dan berdoa untuk saya dan istri saya dugaan saya kalau Tuhan mengambil separuh nafas saya itu adalah suatu kebodohan saya sebenarnya setengah nafas saya ini ada di istri saya aduh istri saya langsung sisiran selamat hari kasih sayang istriku ya ini dua kali saya sebutkan karena saya begitu sangat mencintai istri saya ketika istri saya pulang juga sudah di rumah tapi tetap ya saya merasa bahwa saya masih meragukan Tuhan kenapa? ya karena saya merasa berat sekali gitu ketika saya benar-benar di titik terendah tiba-tiba istri saya masuk rumah sakit dan membutuhkan biaya untuk biaya operasional juga dan juga untuk biaya kesembuhannya dia selama pemulihan itu saya merasa sangat berada di titik rendah merasa lemah merasa bodoh juga dan sepertinya saya tidak sanggup sampai saya melihat salib Yesus kembali melihat melihat pendiritaan yang Tuhan sudah lakukan buat seorang Benny ketika Yesus begitu takut di taman gasmani ketika keringatnya berubah menjadi darah karena sedih dan takut ketika Yesus harus dicambuk diolok-olok dan dipermalukan hanya untuk menyelamatkan saya saya saat itu merasa sangat jahat sekali ya kalau Yesus bisa lakukan itu semua bagaimana mungkin saya ragu pada cintanya hanya karena kebutuhan sehari-hari saya lalu saya mengambil langkah pertobatan saya dan ketika keputusan saya ambil ujian datang dari semenjak istri saya sakit di bulan Oktober kami tidak melakukan penjualan lagi karena modal kami juga sudah habis ya untuk membiayai pemulihan istri dan juga makan kami sehari-hari saya tidak mau jatuh lagi saya berdoa dan melihat bahwa sekarang saya harus benar-benar hanya mengandalkan belas kasih dari Tuhan dan luar biasanya ketika saya berserah pada Tuhan pertolongan demi pertolongan terjadi di saat saya yang benar-benar kami sangat butuhkan pada saat itu Tuhan memberikan pertolongan kepada kami melalui orang-orang yang saya yakini ya Tuhan perkenankan untuk membantu kami terutama brother sister yang ada di jemaat ini bahkan Tuhan memberikannya dengan cara yang unik dan tidak pernah saya bayangkan sebelumnya saya masih ingat ketika saya bingung mau makan apa hari ini dan juga uang yang ada di kami tidak ada tiba-tiba seorang sister WA saya dan minta maaf karena salah transfer uang terus karena tidak enak dia bilang bang saya sisain aja ya 100 ribu untuk anak-anak karena sudah merepotkan padahal kalau saya transfer juga tidak apa-apa begitu baca WA itu saya sampai diam juga Tuhan baik sekali kami bisa makan hari ini sampai nangis melihat selalu apa pas pada waktunya Tuhan kasih pertolongan dan hal dan hal itu hal seperti ini dalam bentuk berbeda terus terjadi ya maksudnya pertolongan Tuhan yang ajab itu selalu terjadi di masa-masa itu saya yakin itu bukan kebetulan saya hanya berdoa dan percaya dan mau tetap benar saja kembali saya merasakan sukacita di tengah kesesakan saya percaya kepada brother sister dan orang-orang yang membantu saya bukan semata-mata karena berbelas kasihan kepada saya tetapi karena mereka mengasihi saya istri dan anak-anak saya saya gak malu ya karena mereka adalah saudara-saudara saya dari kingdom ini apapun bentuk bantuannya saya terima dengan sukacita dan bersyukur dan saya yakin Tuhan juga akan menambah-nambahkan kasih karunia dan pertolongannya kepada mereka dengan caranya yang juga unik dan ajaib Tuhan selalu punya rancangan yang terbaik buat kita semua meskipun ada tantangan itu bukan untuk menjatuhkan kita tetapi supaya kita lebih berkualitas menjadi seorang murid Yesus pengikut Yesus dan semakin bertumbuh lagi dalam iman kasih dan pengharapan saya mengajak brother sister bapak ibu saudara-saudari sekalian untuk tetap setia kepada Tuhan dengan terus melihat salib terus bersabar dalam kesesakan dan terus bertekun di dalam doa menikmati setiap perjalanan iman bersama Tuhan sampai Tuhan memanggil kita amin selamat menikmati